kisah ini mungkin terdengar fantastis saya ingin menceritakan sebuah kisah bagi beberapa orang, kisah ini mungkin terdengar fantastis tapi bagi orang lainnya, mungkin hanya omong kosong saya tidak mengklaim kisah ini adalah sebuah kebenaran mutlak anggap saja ini sebagai sebuah catatan kecil ini adalah kisah tentang manusia abadi ini kisah the count of saint germain ingin tahu? simak terus di ilufa media saint germain adalah sosok yang misterius banyak spiritualis modern menganggap beliau sebagai ascended master siapa atau apa ascended master itu? mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah sangat matang sangat advance dan sudah melampaui siklus lahir dan mati ascended master adalah istilah modern kamu yang beragama hindu akan mengenal ascended master dengan sebutan avatara kamu yang beragama buddha mengenal orang-orang ini dengan nama arahat kamu yang muslim mengenal mereka dengan nama waliullah atau wali Allah ada beberapa ascended master dari masa lalu yang dikenal secara luas sebagian diantara mereka pasti sudah kamu kenal mereka adalah siddhartha gautama guru nanak moses yeshua dari nasaret atau yesus kristus muhammad lause adi sankaracharya konfusius jaratustra maha vira dan lain-lain di kemudian hari ajaran-ajaran dari mereka lalu dibakukan menjadi agama kata-kata mereka kemudian ditulis lalu dibukukan menjadi kitab suci namun ada ascended master yang hadir tidak untuk membimbing orang banyak mereka hadir hanya untuk membimbing segelintir orang mereka hanya dikenal di kalangan yang sangat terbatas dan pada umumnya mereka hidup sangat sederhana misalnya di pelosok desa di hutan belantara atau di puncak gunung biasanya karena mereka juga hidup di tengah-tengah kaum marjinal di tengah-tengah masyarakat miskin atau orang-orang pinggiran sobat disinilah kisah tentang saint germain benar-benar menarik perhatian saya kenapa? karena dia tidak diutus untuk kaum marjinal orang miskin atau masyarakat pinggiran pada awalnya saint germain yang hanya dikenal di kalangan yang sangat terbatas kalangan ini adalah golongan orang-orang elit bangsawan jet set serta orang-orang sangat kaya di Eropa pada abad ke-18 ini membuat saya bingung kenapa germain diutus untuk orang-orang seperti itu tapi tidak lama kemudian saya mendapatkan jawabannya jawabannya diberikan oleh salah satu dari guru saya beliau bilang memang ada avatar yang diutus untuk membimbing segelintir orang segelintir orang itu bisa jadi adalah kaum pinggiran atau kaum marjinal dan bisa jadi adalah kaum elit atau golongan orang yang kaya raya kita cenderung melihat kaum elit sebagai orang-orang yang tidak punya masalah tapi faktanya mereka juga punya masalah dan masalahnya segudang hanya karena seseorang punya harta berlimpah dan uang banyak bukan berarti dia bebas dari masalah nah kepada orang-orang dari golongan semacam inilah germain diutus saint germain saint germain adalah nama ketika beliau memperkenalkan dirinya tapi tidak ada yang tahu persis siapa nama aslinya atau dari mana sebenarnya dia berasal germain memang selalu memperkenalkan dirinya sebagai anak seorang bangsawan dari eropa timur oh ya perlu saya tegaskan dulu nama saint di depan nama germain tidak merujuk pada gelar santo atau gelar orang suci yang diberikan oleh gereja bukan ya kemudian nama germain juga tidak merujuk pada negara jerman enggak nama yang dia gunakan sebenarnya adalah nama dalam bahasa latin yaitu sanctus germanus atau kalau di inggriskan menjadi holy brother kalau diterjemahkan dalam bahasa perancis menjadi saint germain germain selalu tampak sebagai pria dewasa berumur kira-kira 40 tahunan dengan jenggot dan berewok yang dicukur rapi badannya tidak tinggi tapi terkesan kekar dan kuat penampilannya perlente sikap dan perilakunya menunjukkan kalau dia dari kalangan yang sangat terdidik dan gerak-geriknya mengindikasikan kalau dia memang terlahir dan dibesarkan di lingkungan aristokrat pada zaman itu hanya kaum bangsawan atau aristokrat yang dapat menikmati pendidikan tinggi sehingga tidak heran banyak dari antara mereka yang kemudian menjadi cendekiawan, ilmuwan, filsuf jenderal atau pengusaha yang kaya raya di lingkungan seperti inilah germain membaur untuk bisa masuk dan bergaul di lingkungan seperti ini gelar bangsawan saja tidak cukup kamu harus punya harta hampir semua orang yang mengenal germain tahu kalau dia orang kaya tapi tidak ada yang tahu dari mana sebenarnya sumber hartanya apakah dari warisan keluarga atau dari bisnis bisa jadi nanti kita bahas ya sekarang kita bahas yang lain dulu yang membuat germain terkenal bukan hartanya bukan kekayaannya yang membuat orang ini menjadi sangat populer di kalangan bangsawan eropa adalah pengetahuan dan wawasannya yang sangat luar biasa politik strategi militer matematika fisika kimia filsafat sejarah dan sastra adalah topik yang sangat dikuasai germain pengetahuan dan wawasannya membuat dia bagai ensteklopedi berjalan dan mereka yang mendengarkan germain akan ketagihan untuk terus mendengar mendengar dan mendengar lebih banyak pengetahuan yang dia sampaikan sehingga tidak heran kalau pengeran charles dari dinasti heisi castle di demak pernah mengatakan bahwa germain adalah one of the greatest philosopher who ever lived salah satu filsuf terbesar yang pernah ada topik yang sangat disukai germain ini adalah topik tentang sejarah jika dia bicara sejarah germain akan bercerita seolah-olah dia sendiri berada disana dan menyaksikan setiap detil kejadiannya banyak orang menduga germain hanya menambah-nambahi cerita atau membumbui cerita dan ini memang adalah praktek yang wajar ketika itu para bangsawan biasanya berlomba-lomba ingin menjadi orang yang lebih penting atau lebih terkemuka sehingga tidak heran kalau mereka sering mengumbui atau menambah-nambahi cerita tapi ada seorang bangsawan dan ahli sejarah yang menyadari kalau cerita dari germain tidak dibuat-buat beliau bernama horace walpole horace mengakui kalau kisah-kisah sejarah yang diteritakan germain sangat akurat dalam sebuah suratnya pada tahun 1743 horace menggambarkan germain memiliki pembawaan hangat ramah cerdas dan punya bakat multi-talenta menurut horace germain bisa melukis bermain piano bermain biola bernyanyi bahkan bisa menyusun opera germain juga mampu bicara dalam berbagai bahasa di eropa seperti inggris jerman italia portugis spanyol perancis rusia yunani dan latin bahkan bisa berbahasa arab mandarin termasuk bahasa sansekerta germain bahkan membantu franz mesmer menyusun teori magnetisme magnetisme atau mesmerisme adalah sejenis hipnosis tapi tidak menggunakan sugesti kata-kata magnetisme menggunakan energi untuk membuat orang masuk ke dalam kondisi trans nah sobat video yang sedang kamu lihat ini adalah video kepunyaan bapak dodi magis bapak dodi adalah seorang ahli magnetisme yang menyebut alirannya sebagai aliran magnetisme jawa atau javanis magnetisme ini hanya sekedar intermeso aja yuk kita teruskan lagi kedalaman pengetahuan dan wawasan inilah yang membuat saint germain sangat disukai oleh kaum bangsawan cendekiawan kaum elit militer dan orang-orang kaya di eropa mereka semua menerima germain dengan baik dan menganggap dia sebagai salah satu dari mereka dari mana sumber harta saint germain berasal? tidak ada yang tahu persis dan yang lebih aneh adalah germain dikenal sebagai pribadi yang kemana-mana tidak pernah membawa uang dia juga tidak punya simpanan di bank tapi setiap kali harus membayar ini dan itu termasuk membayar dalam jumlah yang besar tiba-tiba saja germain bisa membayar dalam bentuk emas atau berlian banyak bangsawan dan orang-orang terkenal eropa melihat sendiri bagaimana germain bisa mengubah logam menjadi emas atau mengubah batu menjadi berlian atau menggabungkan berlian-berlian kecil menjadi satu berlian besar johan carl philip van cobensel beliau ini adalah seorang bangsawan dan menteri dari kerajaan austria dia adalah salah satu orang yang pernah melihat sendiri bagaimana germain mengubah logam biasa menjadi emas giacomo casanova seorang pelancong petualang penulis buku dan playboy terkenal pada abad 18 juga mengaku pernah bertemu dengan germain dan melihat sendiri bagaimana germain mengubah besi menjadi emas charles henry de gleason seorang diplomat denmark di perancis bahkan menguliskan kisah pertemuannya dengan germain dalam sebuah buku di buku itu charles berkisah bagaimana germain tiba-tiba membuat berlian-berlian muncul dari tangannya selain bisa mengubah logam menjadi emas saint germain juga sering menunjukkan kemampuan supernatural dan kekuatan magis misalnya dia bisa melakukan teleportasi atau berpindah tempat dalam sekejap dia bisa melakukan bilokasi atau berada di dua tempat sekaligus dia bisa melakukan levitation atau melayang dan bahkan berjalan menembus tembok saint germain pertama kali muncul ke publik di eropa pada tahun 1710 tapi dia mulai terkenal pada tahun 1743 ketika berada di london inggris sejak tahun 1710 hingga tahun 1880 orang ini warawiri kebanyak kerajaan di eropa saya ulang ya 1710 hingga 1880 coba hitung sendiri itu adalah rentang waktu hampir 200 tahun nah sobat inilah yang membuat saint germain menjadi legenda karena dari abad 18 hingga akhir abad ke 19 dia eksis dan tidak menua sama sekali sudah saya ceritakan tadi sebelumnya kalau saint germain memiliki penampilan seperti pria dewasa berumur kira-kira 40 tahun tapi dia sepertinya tidak pernah mengalami proses penuaan berbagai agama di dunia mengenal adanya legenda tentang manusia abadi manusia-manusia seperti ini berkelana dari zaman ke zaman untuk mengawasi dan memimbing spiritualitas umat manusia dalam agama islam dikenal nama nabi kidir yang konon hidup abadi dari abad 4 sebelum masehi sampai sekarang nabi kidir masih ada untuk membimbing para murid sufi guna mencapai makrifat kemudian dalam kisah agama yahudi ada nama belkisedek belkisedek hidup di jaman nabi ibrahim atau kira-kira 4000 tahun yang lalu dan diakini masih ada sampai sekarang dalam hindu ada nama mahafatar babaji atau babaji negaraj yang lahir pada tahun 203 masehi dan diakini masih ada sampai sekarang terutama di pegunungan himalaya dalam agama buddha ada nama padmasambhava atau guru rinpoche yang lahir pada tahun 475 sebelum masehi kemudian dalam agama tao ada nama lu tong pin yang lahir pada tahun 796 masehi guru rinpoche dan lu tong pin juga dipercaya sebagai manusia abadi yang masih ada dan memimbing spiritualitas sampai sekarang sobat salah satu dari manusia abadi itu adalah saint germain itulah sebabnya kenapa raja prusia bernama frederick the great menyebutnya sebagai the man who couldn't die manusia yang tidak bisa mati voltaire seorang sastrawan filsuf dan tokoh penting dalam revolusi perancis menyebutnya sebagai pria yang tahu segalanya dan tidak pernah mati countess von jerry beliau ini adalah istri seorang luta besar perancis di venestia itali dia pernah bertemu dengan saint germain 40 tahun sebelumnya di venestia dan countess heran kenapa wajah germain tidak berubah sedikitpun dari pertemuannya 40 tahun yang lalu kepada wanita itu germain hanya bilang sebenarnya adalah orang yang sudah sangat-sangat tua germain punya banyak murid yang di kemudian hari menjadi pemimpin gerakan spiritual diantaranya adalah helena petrovna blavatsky cw leadbatter guy ballard dan edgar casey hp blavatsky atau madame blavatsky adalah wanita yang di kemudian hari menerikan gerakan teosofi dalam salah satu buku dalam salah satu bukunya blavatsky menuliskan tentang brotherhood of kewang ini adalah persaudaraan terkenal di kalangan para pendeta tibetan tibetan buddha tibetan buddha tibetan buddha yang juga yang menyebutnya sebagai the white lama atau lama putih karena kulitnya yang putih dan berbeda dari kulit orang tibet pada umumnya kemuliaan dan fenomena yang dimunculkan oleh orang eropa yang misterius ini membuatnya sangat dikenal di kalangan tibetan buddha memori tentang orang ini masih hidup sampai hari ini di kalangan bangsa tibet mungkinkah orang eropa yang misterius itu yang dikenal dengan nama master shaberon atau the white lama sebenarnya adalah the count of saint germain mungkin saja karena banyak sekali orang-orang di kalangan teosofi yang percaya dengan hal ini dan orang-orang teosofi juga yakin kalau saint germain masih hidup masih eksis dan masih aktif terlibat dalam pengembangan spiritual umat manusia sobat, sebenarnya masih banyak kisah-kisah pertemuan germain dengan para bangsawan di eropa yang saya temukan kisahnya tapi saya tidak akan paparkan semuanya disini cukup kamu tahu kalau orang ini saint germain melakukan banyak keajaiban banyak fenomena aneh di tengah para kaum elit di eropa pada abad ke-20 dan ke-21 germain masih menampakkan diri tapi pada orang-orang tertentu saja diantaranya adalah Guy Ballard Peter Mount Shasta dan David Christopher Lewis apakah kita bisa menghubungi saint germain? ya, kita bisa dan cara yang paling aman serta cara paling cepat untuk berhubungan secara energi dengan meliau adalah dengan melakukan violet flame meditation atau meditasi api ungu ada banyak sumber-sumber di internet yang bisa menjadi rujukan kalau kamu ingin melakukan violet flame meditation kalau banyak yang minta kapan-kapan nanti akan saya bahas terimakasih sudah mendengarkan cerita ini sampai ketemu di video berikutnya salam cahaya